Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab ke-17 Tentang sabda Nabi SAW Allahumma alimhul kitabah Yaitu babu qalil Nabi SAW Allahumma alimhul kitabah Pada bab ini Itu Imam Bukhari akan menjelaskan tentang sabda Rasulullah SAW Allahumma alimhul kitabah Apa yang dimaksud alkitabah? Para ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan bahwa Yang dimaksud alkitabah adalah al-qur'an Nah, saya bacakan dulu hadisnya Haddasana Abu Ma'mar qala Haddasana Abdul Waris qala Haddasana Khalid ngan Ikrimah ngan Ibni Abbas qala Demani Rasulullah SAW Wa qala Allahumma alimhul kitabah Rasulullah SAW memeluku kata Ibni Abbas Lalu beliau berdoa Lalu beliau berdoa Ya Allah Ajarilah ia al-qur'an Tau muslimin rahimahkumullah Mengenai domirhu Allahumma alimhul kitabah Ini ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan bahwa hadis ini itu umum Doa Rasulullah SAW agar umatnya diberi pemahaman tentang al-qur'an itu umum Tidak hanya untuk Ibnu Abbas Sehingga keumuman ini kita bisa menggunakan doa ini untuk diri kita sendiri Allahumma alimni alimnil qur'an Allahumma alimni al-kitabah Allahumma alimnil kitabah Kalau untuk orang banyak Allahumma alimnil kitabah Ya Allah Ajarilah aku al-qur'an Ajarilah aku al-kitab Dan seterusnya Lalu ada ulama yang mengatakan doa ini itu khusus untuk Ibnu Abbas Kenapa? Karena yang kebetulan yang berada di samping Rasulullah Kemudian yang dipeluk oleh Rasulullah ketika itu adalah Ibnu Abbas Nah itu yang pertama Lalu yang kedua Di sini juga mengandung hikmah Bahwa diperbolehkannya Orang yang lebih dewasa itu memeluk anak-anak Lalu mendoakan supaya paham al-qur'an Supaya bisa ngaji Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita Ada anak-anak yang mudah-mudahan pintar ngaji Mudah-mudahan kamu pintar Al-qur'an Hapal Al-qur'an Misalnya pintar ilmu dan lain-lain Itu yang pertama Lalu ketika menjelaskan hadis ini Imam Ibn Hajar Al-Azfalani juga menuliskan beberapa hadis yang serupa Misalnya Membaca hadis ini saya jadi ingat Ustadz Adi Hidayat Salah satu doa yang rutin beliau ucapkan Kalau tidak salah dengar saya Itu doa Doa Rasulullah ini Ya Allah berilah aku pemahaman dalam agama Dan berilah aku pemahaman tentang ta'wil Yaitu penafsiran Al-Qur'an Jadi ini bisa doa yang dibaca ketika mau belajar Allahumma faqih ni bintin wa alim nita'wil Gerai itu ya Jadi singkatnya Meskipun doa ini Hanya diajarkan Rasulullah s.a.w. kepada Ibn Abbas Tetapi maksudnya tidak hanya untuk Ibn Abbas Tapi juga bagi seluruh umat Islam Yang mau memperdalam agama Islam Yang mau memperdalam al-kitab atau al-Qur'an Tetapi di kemudian hari Kita menjumpai Ibn Abbas Menjadi seorang yang sangat alim alamah Ahli tafsir Salah satunya adalah karena berkah dari doa Rasulullah s.a.w. Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati